Hai berikut ini settingan wajib HP Redmi jadi untuk kalian yang pakai Redmi ada beberapa hal yang perlu kalian aktifkan untuk HP baru kalian supaya lancar menggunakan jadi pertama yang bisa kalian atur kalau di Redmi yaitu waktu layarnya jadi kalian buka pengaturan terus pilih layar ada kunci nah disini ada menu yang namanya tidur jadi kalau kalian merasa bawaannya itu tidak lama kalian bisa set ke satu menit atau kalau ingin lebih hemat ke 15 detik kemudian setelah itu kalian bisa hapus aplikasi bawaan jadi aplikasi bawaan itu seperti ini ada yang tidak memang tidak kita pakai sama sekali palingan kalau kita pakai Google Gmail Google Map YouTube nah terkadang yang ini ini tidak dipakai kalau kita memang tidak menyimpan data jadi biasa kalau tidak saya pakai saya tekan lama pilih disini nah pilih install atau bisa juga aplikasi yang lain seperti ini tekan lama pilih hapus itu dia hak terhapus dari homescreen saja kalau ingin menghapus dari menu disini misalnya kalian tidak suka dengan aplikasi ini pilih install tekan lama atau pilih info aplikasi tadi juga bisa selanjutnya kita bisa setting keyboard dari HP Xiaomi caranya kalian bisa buka suatu volume yang menampilkan teks seperti ini yang perlu kita setting ketika kita menggunakan keyboard Xiaomi itu seperti ini jadi kita pilih ikon tiga titik kita tambahkan di bagian bar ini hal-hal yang sering kita pakai misalnya clipboard pengeditan teks kemudian terjemahan kemudian tema ataupun keyboard mengambang ini juga bisa nah jadi ketika kita ingin melihat clipboard aktifkan disini nah kita setiap kita copy sesuatu dia akan tersimpan disini kemudian kita setting yang ini auto koreknya ini supaya pas kita ngetik tidak sering tipe biasanya kalau auto koreknya aktif dia memperbaiki apa yang kita singkat nah terkadang itu sering terjadi kesalahan chatting kita bisa pilih akun tiga titik pilih ikon pengaturan atau setelan micom gear ini pilih preferensi Nah kalau kalian ingin nampilkan baris angka pilih yang ini ini bisa juga kalian baca saja fungsinya ini untuk ketinggian keyboard kalau kalian mungkin ngetiknya lebih nyaman di keyboard yang tinggi kemudian kalian bisa lihat kekuatan getarannya kalau kalian ingin lebih kalau kalian tidak ingin ada getar kalian pilih 0 md ini kemudian ini koreksi otomatis ini saran kata berikutnya dimatikan koreksi otomatis dimatikan periksa ajaan juga dimatikan kemudian yang lain ini ketik geser juga dimatikan memang jarang digunakan ngapain orang ngetik pakai geser tapi kurang tahu apakah memang ada atau tidak Nah untuk screenshot setiap kita screenshot bisa juga tersimpan di clipboard tadi bisa kalian aktifkan atau non aktifkan untuk settingan lain silahkan diatur saja di situ selain setelah keyboard kalian bisa lihat untuk settingan widgetnya kalian bisa tekan lama di sini untuk hapus widget tekan lama lagi atau gunakan dua jari untuk nampilkan widget widget yang sering dipakai yaitu widget jam ataupun widget pencarian Google jadi kalau widget jam seperti ini kita bisa pilih tekan lama nah kulit ke atas kemudian kita juga bisa lihat di sini ada yang namanya settingan layar utama wallpaper kalian pilih di sini ini wajib isi tempat aplikasi yang di install jadi kita kalau ada menghapus aplikasi di otomatis mengisi yang kosong ini wajib diaktifkan efek transisi kemudian kita pilih lainnya nah disini kita bisa lihat kita mau pakai layar utama yang pakai laki tadi yang kita tarik ke atas atau pakai yang classic silahkan diatur saja kemudian setelah itu kalian lihat di sini ada yang namanya layar satu kalau misalnya memang apshole ini aktif kalian pilih tidak ada kemudian selanjutnya kalian lihat di sini ada tombol navigasi pengaturan yang tiga tombol bawah kalian lihat ada sebagian orang memang menyembunyikan tombolnya supaya mirip iPhone nah seperti itu atau pakai tombol juga bisa kalau kalian mungkin ingin mengubah tombol backnya itu di sini nah backnya sebelah kiri atau sebelah kanan tergantung kalian pakai tangan apa selanjutnya kalau kalian ingin menampilkan informasi RAM di sini ada tampilkan informasi memori nah dia muncul di sini biasanya di bagian set up ini nah disini kalau kalian ingin memunculkan itu tadi diaktifkan masuk lagi ke pengaturan tadi pilih lainnya ini tampilkan status memori memori itu RAM nah 2,5 GB dari 4 GB tersedia jadi itu memori RAM kita yang lagi free atau bebas ini memang sering saya aktifkan setiap HP baru dari Xiaomi kemudian ada menu untuk mengatur pusat kontrol di sini pusat kontrol ini kan kalau bawaannya kan memang ada yang tersembunyi ada yang urutannya tidak langsung bisa kita akses harus di swipe kalian bisa pilih icon pencil di sini nah yang ini kan ada yang masih tersembunyi misalnya pemindai kita tambahkan ke atas jadi supaya urutannya ini mudah kita akses kita bisa ubah hal-hal yang yang sering kita pakai ke atas misalnya untuk scan kaki arko kita kasih urutan pertama rekam layar urutan kedua senter kemudian screenshot urutan kelima jadi seperti itu pilih selesai nah seperti ini pemindai jadi kita letakkan hal-hal yang sering kita pakai di bagian yang sekali swipe saja itu terlihat tanpa harus kita gulir seperti ini itu agak lama kemudian kalau kalian yang memakai HP Xiaomi baru jangan lupa di bagian keamanan ini dari pengaturan nah yang ini ada cari perangkat ini diaktifkan mengaktifkan ini harus mengaktifkan yang namanya ini data solar atau Wi-Fi di sini saya tidak tersambung dengan internet jadi ini memang tidak bisa diklik ini cari perangkat silahkan aktifkan kalau misalnya HP hilang itu bisa kita lacak pakai akun Google atau akun Mi dengan syarat HPnya masih aktif dan terhubung ke internet dan lokasinya aktif itu untuk jaga-jaga saja kemudian di sini di bagian tampilan nah bukan di tampilan ini di bagian layar kunci nah yang ini ada ketuk dua kali jadi kita tidak perlu pakai tombol power untuk menghidupkan layar sama mematikan layar aktifkan ketuk dua kali ini kemudian kita bisa matikan getar di bagian suara dan getaran di bagian ini getar untuk icon ini navigasinya nah yang ini ada getar saat diketuk biasanya ringan saya pilih biasanya saya matikan kemudian ada juga menu untuk setting bilah statusnya di bagian notifikasi dan pusat kontrol yang ini kalian pilih notifikasi dan pusat kontrol kalian bisa ubah pusat kontrolnya versi klasik atau versi lama dan gulis sedikit bawah kebawah ada bilah status kalian bisa tampilkan kecepatan jaringan kemudian indikator baterai mau disembunyikan atau diubah bentuknya dan ini nosenya itu juga bisa kita aktifkan atau dimatikan kemudian setelah itu hal yang paling utama kalau HP baru kita bisa pilih yang layar kunci ini bukan di layar kunci tapi di sandi dan keamanan nah kita buat kunci layar ini kan masih mati kalian pilih saja di sini mau di kunci pakai pola pin atau sandi supaya HP kita tidak leluasa dibuka orang lain kemudian di sini ada di bagian setelah tambahan kemudian dipintasan dan gerakan ini kita lihat biasanya kan HP terbaru dari Redmi ketika kita tekan tombol power muncul Google jadi kita mau matikan daya itu harus tekan tombol power sama tombol volume atas jadi supaya ketika kita menekan tombol power muncul Google muncul matikan daya ini dimatikan kalau aktif jadi seperti itu kemudian aktifkan juga nah yang ini screenshot tiga jari aktifkan kemudian kalian lihat di sini ada bola pintas kalau di sebagian Redmi memang tidak tersedia jadi kalau tidak ada itu tidak bisa kita aktifkan kemudian setelah itu kita bisa lihat di sini ada menu tambah RAM nah kalau kalian merasa RAM kalian tidak cukup aktifkan tombol ini pilih mulai ulang HP nya mati sebentar lalu hidup lagi dan cek lagi apakah RAM nya sudah aktif atau belum jadi seperti itu selanjutnya kalau kita yang pakai Redmi tidak cukup kalau kita tidak menambahkan menu shortcut untuk men-scan sampah dan lain-lain buka keamanan pilih ikon hexagonal yang ada di sudut kanan atas pilih kalau lapintasan nah kalian bisa lihat pilih bersihkan ini aktifkan atau menu-menu yang lain-lain juga bisa saya sudah aktifkan yang ini pembersih tampah sama ini jadi kalau kita ketuk di sini dia akan membersihkan RAM nah ini wajib diaktifkan kemudian kalau kalian mungkin ingin setting kamera secara singkat biasanya itu yang sering dipakai kalian bisa aktifkan seperti ini di ikon tiga garis pilih setelan nah orang sering menghidupkan watermark supaya pas kita foto ada watermark HP kita dan nama kita bisa kita custom di sini dan untuk settingan lain ini bisa kalian baca satu-satu seperti bunyi kamera bisa dimatikan dan untuk urutan dari kamera ini bisa juga kita custom di sini di pilih lainnya pilih ikon ini kita ubah ke hal yang sering kita pakai saja di sini misalnya tidak suka mode pro alihkan ke sini atau kita sembunyikan sering menggunakan mode malam kita urutkan seperti ini pilih ikon centang nah yang tampil hal-hal yang sering kita pakai saja di sini kemudian untuk rekam kalian layar sendiri kalau masih baru kalian silakan tekan lama di sini nah kita atur sumber suaranya itu ke sistem atau ke mikrofon supaya pas kita merekam kita mungkin tidak kehilangan suara kita biasanya ini sering digunakan untuk orang yang suka main game dia tiba-tiba langsung rekam dan pas hasilnya tidak ada suara baik suara game atau suara sistem itu saja settingan dari HP Redmi semoga bermanfaat